Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia jika dihuni banyak pemain keturunan Calon pemain naturalisasi Jay Idzes menyebut Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026 jika dihuni banyak pemain keturunan Menurutnya kualitas Timnas Indonesia saat ini belum cukup untuk bisa lolos ke Piala Dunia Idzes berbicara peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia Adapun saat ini Timnas Indonesia masih terbenam di dasar klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia Hasil itu didapat usai Timnas Indonesia tidak meraih satupun kemenangan dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia pada periode FIFA Match Day November 2023 lalu Skuad Garuda dibantai Irak dan ditahan imbang Filipina Kendati demikian peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih cukup terbuka Pasalnya masih banyak tiga poin yang bisa dipanen skuad Garuda pada laga-laga kandang selanjutnya Idzes pun menyebut kualitas Timnas Indonesia saat ini masih belum cukup untuk bisa lolos ke Piala Dunia Namun mimpi itu bisa terwujud dengan bantuan sejumlah pemain keturunan Idzes kemudian mengambil contoh Maroko yang pada Piala Dunia 2022 lalu berhasil berbicara ke semifinal Sebagaimana diketahui Maroko merupakan negara yang sekuad Timnasnya dihuni cukup banyak pemain keturunan Proses naturalisasi tengah dikerjakan PSSI Jay Idzes tak sabar mainkan laga perdana bersama Timnas Indonesia Calon pegawai Timnas Indonesia Jay Idzes mengaku sudah tak sabar bermain di bawah arahan Shin Taeyong Seperti diketahui PSSI saat ini masih terus menggalakkan program naturalisasi Untuk saat ini skuad Garuda telah memiliki banyak pemain naturalisasi maupun keturunan Kini Erik Thohir dan jajarannya masih belum berhenti untuk menggalakkan proses naturalisasi Bahkan baru-baru ini Erik mendatangkan salah satu calon pemain naturalisasi baru ke Indonesia Pemain berpaspor Belanda tersebut adalah Jay Idzes yang kini tengah bermain untuk klub kasta kedua Liga Italia Alias seri B yakni Venezia Football Club Sebagai informasi Jay berposisi sebagai gelandang bertahan Namun ia juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah maupun back tengah Jay datang ke Indonesia pada September lalu dan langsung bertemu dengan Erik Thohir Menurut penuturan ketum PSSI tersebut gelandang berusia 23 tahun itu sudah menyatakan diri siap membela lambang Garuda di dada Kini ungkapan tersebut diucapkan langsung oleh Jay ketika diwawancarai salah satu media Belanda Dalam kesempatan tersebut Jay bercerita bahwa dirinya baru saja mendapat panggilan membela timnas Indonesia Akan tetapi untuk saat ini dirinya masih belum bisa tampil bersama timnas Indonesia Hal itu dikarenakan proses naturalisasinya kini masih digodok oleh PSSI dan belum rampung Menurut Idzes dirinya sudah berbicara panjang lebar bersama Erik Dari pembicaraan tersebut ia mengaku terkesan dengan rencana dari PSSI untuk kedepannya Ia mengatakan bahwa PSSI memiliki rencana yang menjanjikan untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi lagi di dunia sepak bola internasional Kini ia menyatakan bahwa sudah tak sabar bisa membela lambang Garuda di dada Namun sepertinya Jay masih belum bisa bermain bersama timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 mendatang Paling masuk akal ia baru bisa berseraga merah putih kala timnas bertarung lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2024 Timnas Indonesia bakal menggelar training camp di Turki mulai 20 Desember mendatang Rencananya tim Garuda akan membawa 30 pemain untuk melakukan persiapan jelang Piala Asia 2023 Timnas Indonesia harus melupakan hasil mengecewakan kalah di Makas Irak dan Imbang di Filipina Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pasalnya tim Garuda harus segera mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar pada 12 Januari hingga Februari 2024 Indonesia berada di grup D bersama dua tim mantan juara Jepang dan Irak plus satu bebuyutan di ASEAN Vietnam Bukan grup yang mudah pastinya Namun PSSI menargetkan tim Garuda bisa menembus 16 besar Untuk itu timnas Indonesia harus benar-benar melakukan persiapan untuk melakoni misi sulit itu Sebagai persiapan pelatih Sinta Aeyong bakal mengeber armadanya dalam TC di Turki bulan depan Kabarnya sebelum berlaga di Piala Asia 2023 Timnas Indonesia juga bakal menggelar uji coba kontra Iran Namun Nova belum mau mengonfirmasi perihal kejelasan rencana laga uji coba tersebut Terlepas dari itu menarik dinantikan siapa saja dari 30 pemain yang bakal dibawa pelatih Sinta Aeyong dalam pemusatan latihan kali ini Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen pada dua laga terakhir timnas Indonesia Karena cedera sepertinya akan masuk dalam squad Selain itu Stefano Lilipal yang diabaikan saat menghadapi Irak dan Filipina Idealnya ikut dibawa untuk menambah alternatif pilihan pemain Performa menawannya bersama Borneo Football Club di Liga 1 patut diapresiasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!